Karena kebetulan KPK memang konsen terhadap penetapan biaya haji ini sejak 2019 kemudian diupdate kembali dengan kajian KPK di tahun 2020 yang intinya KPK pun memiliki perhatian dan rasa itu bertanggung jawab agar penyelenggaraan ibadah haji ini penetapan biayanya tentu sesuai dengan efisiensi yang diharapkan dan juga penetapannya kepada masyarakat itu sesuai yang ditentukan karena selama ini yang diasumsikan atau dipandang oleh masyarakat biaya ibadah haji atau yang kita kenal dengan ONH yang besarannya antara 35 sampai mungkin 40 juta itu diasumsikan adalah seluruh biaya penyelenggaraan haji mulai dari keberangkatan, mungkin transportasi, akomodasi, biaya hidup di sana sampai kembali itu sudah tercukupi dengan besaran antara 35 sampai 40 juta tersebut ternyata sesungguhnya ONH itu yang ditetapkan oleh negara merupakan komponen yang di dalamnya memang ada ONH yang dibebankan kepada masyarakat kepada umat, kepada jamaah tapi juga ada nilai manfaat karena pembayarannya yang kemudian dikelola oleh BPKH dalam tempo yang mungkin pulang tahun 10, 20, bahkan 30 tahun tentu ada nilai manfaatnya tetapi kalau kemudian di total antara ONH dan nilai manfaatnya masih belum memenuhi biaya ibadah haji yang sesungguhnya yang memang ditentukan oleh pemerintah sesungguhnya adalah sekitar 98 juta sehingga ketika Kementerian Agama kemarin mengumumkan rencana ONH di 2023 senilai 69 juta mungkin masyarakat merasa tergejut karena selama ini tidak tersosialisasikan secara jelas sesungguhnya masyarakat itu apakah selama ini sudah memenuhi kebutuhan biaya ibadah haji secara keseluruhan itu yang perlu kami tegaskan karena KPK sejak 2019 sampai 2020 memang konsum dan telah melakukan beberapa kajian nanti akan dijelaskan secara detail oleh Deputi Pencegahan KPK yang telah memiliki banyak temuan sebelumnya intinya KPK akan membersamai Kementerian Agama tapi juga membersamai rakyat Indonesia agar penentuan biaya ibadah haji yang dibebankan kepada masyarakat itu tentu se-efisien mungkin tapi juga harus memenuhi prinsip istihtoah atau kemampuan karena majamaah ataupun masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji tapi tidak memiliki kemampuan untuk membiayai baik dari keberangkatan, transportasi lantas biaya akomodasi selama penjelagaan haji di Mekah tentu kemudian ini juga sesungguhnya belum memenuhi kewajiban atau ditanggung beban kewajiban untuk menunaikan ibadah haji selamat menikmati selamat menikmati